Hai selamat pagi ya kali ini kita akan mereview stok mobil Saka mobil di pertanggal 26 Februari 2021 ya Jadi kemarin sudah kita review semua sudah kita review ada berapa ada satu yang belum ke review tapi sudah laku kemarinnya ini kita review stopnya yang pertama ini Suzuki Grand S Udo ini yang V6 SL7 ini ya jenisnya ya jadi dia bangunnya tiga baris kalau yang model seperti ini kan ada yang dua jenis ada yang dua baris ada yang tiga baris ini yang jenis tiga baris ya jadi untuk yang tiga baris itu ini bangun tiga baris kemudian hasilnya double transmisinya ini metik ya otomatik tahun 2003 sudah pakai ini ya sepianya retract jadi selain elektrik mirror dia dari track ya tahun 2003 platnya ini S Ujoneboro ya tas nama tangan pribadi ini bahan bakarnya bensin kemudian kalau yang ini air lep ini ini nanti kita review ulang saja ya jadi ini sudah agak lama ya sekitar lima atau enam bulan ini mobil ini karena efek Corona makanya ini jenis elef seperti ini agak sepi peminatnya banyak yang jual juga ya jadi ini elef tahun 2008 hasilnya berkepala bodinya dua bersaudara oh platnya es jombang ini ya ini saya harganya kalau dulu saya bukannya 135 saya turunkan drastis di angka 125 dulu 135 ya jadi pertama dulu pasarnya ini masih 135 140 ini jelas saya ada penurunan harga di mobil ini karena sudah hampir enam bulan nanti kalau ini tadi saya buka harganya Oh 75 juta ya untuk buka harga bisa nego ya Hai kalau yang mungkin yang ini kalau itu mobil tipe saya tidak saya jual ini tarona tipe FX kemarin baru sejak kita review ini yang baru dapat ya FX ini dia jenis yang long tiga baris pokoknya ya jadi taronannya akan ada yang shot yang CL CX CSX CSR kalau yang ini yang FX urutannya tipenya dari terendah tertinggi tipe FL FX kemudian FGX dan FGZ ini bedanya kalau FL dia belum ada wiper belakang FX sudah ada FL ini masih di kaleng ini sudah dan sudah ada berjalan kaki variasi ya tambahkan tanduk ini platnya S Tujunegoro kalau FI kalau yang ini tadi eh tadi ini S Tupen ini ya kalau yang ini S Tupen ini S Tujunegoro ya ini aslinya juga double ya tambahan sendiri kalau FX sebenarnya FX ini aslinya single bangunnya 3 baris dia sudah full variasi ya divariasi sendiri audinya sudah pakai double din kalau yang sana tadi audionya double din terus tambahan di headrest nya belakang bangun kedua dia sudah ada jadi yang SL7 tadi sudah ada ada tiga monitornya ya ini satu taronnya tipe FX tahun 2004 ini tahun 2004 ya kemudian yang ini Ayla tipe X tahun 2014 platnya S Jumbang ini ya ini kalau yang XL7 tadi Matic manual manual ini juga manual ya masih ada tulisan ini dari baru ini joknya di cover ya kondisinya masih 85% ya masih kondisi masih hari semua ya Hai itu Ayla tipe X tahun 2014 jelas kalau ini ada yang tipe terendah tipe D kemudian D plus kemudian tipe M baru ini tipe X untuk perbedaannya sudah saya review kemarin ya kalau ini harganya harganya saya bandrolnya 82 juta kalau yang ini 72 juta ya tahun Fx 2020 ini data harga per tanggal berapa ini ya Februari 2020 hampir satu tahun saya tidak nulis disini ya biasanya akan kita tulis disini nah berhubung sejak ada covid kemarin stok mobil saya enggak begitu banyak kurang berani banyak karena disamping modalnya sedikit juga pembeli juga tidak seramai sebelum covid ya jadi saya bermain aman barang sedikit tapi keluar masuk ya ini taruh ya tadi urutnya kalau ada lagi tapi masih di garasi ya eh eh R3 GE KAUN 2012 putih ya itu Ayla X 2014 plat S Jumbang harga 82 juta taruna Fx X 2004 platnya S Bocenegoro harga 72 juta eloknya ini 2008 plat Jumbang saya 125 juta saja ya kalau yang ini XL7 ini platnya S Tupan saya buka harganya 75 juta ya ini semuanya harga masih bisa nego Hai itu juga saya jual itu ya itu saya bangun dari awal ini habisnya banyak juga ya saya jual dua setengah lima juta saja karena ini sudah ndak istilahnya ini mobil motor lama ya jadi direnovasi diriap total ban semua baru pengapian baru karburator baru kunci kontak ini baru joknya baru semua barulah joknya penelitian ini harus mencari untuk surat suratnya ndak ada hari ini saya jual anggap saja ini pesitual lah prosokan pesitual tapi dia siap pakai ya jadi masih bisa dipakai di jalan normal mesinnya ini sudah gantian punya karisma masih nyaman dipakai Hai nih ya Hai untuk review per tanggal 26 Februari jadi bulan ini kita bulan Februari ini keluar empat unit kalau nggak salah jadi empat unit sudah Alhamdulillah bisa dipakai untuk kebutuhan Hai tadi kita sedikit-sedikit kita bermain aman Hai cara memang kita tempatnya ini diada di desa ya tidak sama sorong-sorong yang di kota sorong besar modalnya juga besar stok mobil juga banyak kalau kita di pedesaan peminatnya juga enggak begitu seramai di kota Hai modalnya modalnya juga kurang begitu banyak jadi hanya bisa stok mobil rata-rata ya 5-6 unit tempatnya juga ini kecil ya ini review kali ini review stok mobil per tanggal 26 Februari terima kasih hai hai hai